yo om bro welcome back to my channel nah om bro kalau di episode kemarin itu kita sudah masuk ke sini ya ke sesi unboxing sasis kit rc-run 80 nah di episode kali ini kita nge-build dong sudah pasti dong ya cuman di sini nge-buildnya saya tidak install file elektroniknya saya cuma nge-build sasisnya ini sampai utuh jadi kita bisa lihat ini kalau utuhnya dia seperti apa gitu ya Oke om bro langsung aja ya nah ini buat salah satu perhatiannya dari sasis kit rc-run ini di sini memang dia sudah terinstall cuman ada beberapa bagian ini masih belum dikencangin ya jadi di sini saya mau mencangin sasis kitnya dulu baru ntar kita pasang semua part-part lainnya udah ya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nah Omro Kelar ya Jadi ini ada sedikit trik ya Untuk ngebaut stasis-stasis di RC Run ini Di bagian ini ya Di bagian ini Tadi datang dari sananya Ini masih renggang Cuman kalau kita mau ngebaut Ini disini Bautnya nggak ketahan nih Omro Murnya tidak ketahan Jadi waktu kita kunci ini murnya Berputar di tempat Jadi harus ada pakai sedikit trik ya Oke sekarang ini semua sudah rapat Ini udah nggak goyang lagi ya semua ya Sudah rapat juga Nah berikutnya kita Memasang apa ya Memasang engine Ke stasis Oke Hanya saja disini Engine saya belum pasang motor ya Karena ntar mau dipasang oleh Klien saya sendiri Jadi ini saya cuma Memasang Engine ke stasis Nah mungkin ada yang bertanya ya Ini untuk fan nya bisa berfungsi nggak ya Bisa muter atau nggak Nah disini Fan nya ini Bisa berfungsi Oke Kalau Omro perhatikan ya Ini ada dikasih motor kecil Jadi kita tinggal sambung kabelnya aja Oke Omro Setelah pemasangan ini Engine mounting ya Engine mounting Sudah terpasang Ini saatnya kita Memasang gearbox ke Ketastis Oke Omro Nah sudah terinstall ya Engine nya Catet habis Catet habis Oke next Nah berikutnya adalah Pemasangan gardan ya Terima kasih telah menonton 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 nah jadi travelnya cuma segitu doang bro ya jadi Omro tidak usah terlalu bermuluk-muluk kalau ini RC bakal jago banget untuk dipakai ke adventure mustahil tapi kalau untuk menyaingin kit-kit RC yang skill ya ini bisa jadi salah satu lawan tanggung ya RC 4WD boom Racing BRX 01 lewat ini luar biasa luar biasa nah jadi untuk paketan chassis kit RC run 80 ini yang didapat hanya ini aja ya nah ada ini juga ini untuk kalau tidak salah ini untuk body mountingnya ini kalau tidak salah itu body mounting bagian belakangnya khusus ke body LC VX80 oke minusnya yang lain lagi tidak ada tempat untuk pemasangan bemper-bemper ya karena khusus untuk body LC VX80 ya itu memang bodinya sudah dicetak berikut dengan bempernya jadi kalau untuk pemasangan bemper opsional mungkin ini agak sedikit merepotkan Omro oke setelah itu tidak dapat roda sama sekali ya dan itulah mungkin yang menjadi minusnya paling gede itu ini kalau dipakai ke adventure ini pasti kewalahan Omro ya oke Omro jadi episode kali ini ya episode ngerakit chassis kit RC run 80 berakhir sampai di sini Omro ya buat Omro yang pengen meminang apa ya RC run 80 ini boleh dijadikan referensi ya video ini kalau saya sendiri ini recommended banget ya untuk pemain RC scale namun kalau untuk pemain adventure ya tahu sendiri deh pasti agak agak kurang sih berat banget Omro berat banget oke Omro sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya ciao ya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton